Hai Oh tic-tac-tac yes welcome back kegantuk lasin fest teman-teman terima kasih sudah terus pantengin video dari kelas invest and now saatnya saya untuk membahas request dari kalian ya ada di atas saya lupa namanya tapi thank you dari quest and sebelum kita membahas lebih lanjut tentang video ini alias chilis ya saya mengundang kalian untuk ikutin giveaway dengan total ada Rp500.000 untuk duara pemenang lumayan buat investasi di koin Meme ya because koin Meme sekarang sudah lagi boom banyak influencer dan selebritis dunia gabung di koin Meme jadi itu bisa kesempatan kalian untuk merauk cuan dan get the witch with the future teman-teman Oke sekarang kita akan beli silisya dengan prospek yang menarik saya kira ini koin silis berbasis fan token ya ini merupakan token yang berbasis fans dan berdibidang olahraga dan sport banyak yang sudah bergabung dan kali ini saya akan review silis Oke teman-teman di sini Oke teman-teman ya sini ada good news good news and good news lagi ya selalu disini oke teman-teman sekarang ada di news good news news good news good news dari jilis ya bila-bila delvia ya ini grup NBA Sixers yang menjadi warah laba NBA pertama yang bermitra dengan sosius.com dan sosius.com ini menggunakan bloksinya Sicilis ya teman-teman ya dan sini sebutkan bahwa sebagai mitra resmi kami ya yang dimulai tahu musim 2001-2002 bahwa Philadelphia Sixers ini akan bergabung dengan bloksinya jilis teman-teman ya dan mereka akan memasang logonya si jilis ya ini di setiap pertandingan yang melibatkan bila di belak Philadelphia Sixers ya ini merupakan keuntungan untuk sebagai bahan promosi ah silis tokennya teman-temannya dan selanjutnya adalah Sixers ya adalah franchise NBA pertama yang bermitra dengan sosius.com ya dan menjadi warah laba olahraga AS pertama yang bermitra dengan sosius.com pada akhir April dan ini merupakan kelanjutan dari beberapa warah laba lainnya seperti ras naskar Formula One dan beberapa klub sebab bola yang sudah join di sosius.com yang menggunakan bloksinya diantaranya Juventus ya teman kemarin dan oke ini ada berita penting juga ya bahwa para giwa entertain group itu akan menyetujui pembayaran silis ya teman-teman ya jadi silis akan menjadi pembayaran utama dalam entertainment klubnya di Paraguay jadi semacam klub di Paraguay itu dia menerima pembayaran melalui silis teman-teman Oke ini ada good news lagi dari grup Kinko ya jadi grup Kinko ini adalah sebuah grup yang memiliki beberapa klub entertainment di Paraguay dan dia intinya menerima pembayaran silis teman-teman dan ini merupakan big news di Paraguay dan merupakan pionir juga ya untuk pembayaran menggunakan cryptocurrency dan ini merupakan inovasi dari grup Kinko untuk mengambil langkah ke masa depan dan menggunakan crypto currency sebagai alat pembayaran ini merupakan big things ya big bus mesi list bisa diterima menggunakan pembayaran teman-teman ini bagi holder-holder silis silis ini like investasi untuk jangka panjang tadi saya sudah gambarkan trading view secara harian daily ya menurut saya dia masih setwis ya Kenapa kok bisa saya bilang masih service karena memang sudah dia sudah tidak downtrend teman-teman ya karena ini kalau misalnya dia tembus di sini dia akan lanjut ke ya downtrend ya ke resistance ini ya teman-temannya ini resisten ini adalah resisten yang eh sorry karena di sini adalah sebuah support teman-teman ya ini di daily time frame ya dia sekarang sudah tidak downtrend alias ke setwis ya teman-teman Kenapa karena memang dia geraknya persilangan ya ini persilangan antara emma ini di seberangi gini ini namanya setwis teman-teman kalau misalnya dia bergerak di bawahnya ema 20 warna kuning itu namanya cenderung downtrend ya kalau dia tidak menembus support ini itu dia masih cenderung setwis teman-teman masih akumulasi di demand area teman-teman kalau silis saya lihat kedepannya masih setwis dulu ya teman-teman ya dia pokoknya tidak menembus support ini ya support 0,17 dollar ini support terpenting ya jadi semoga dia setwis ajalah yang terpenting kalau saya lihat beberapa hari ke depan kan masih setwis intinya kalau kita tambahkan Fibonacci di sini ya oke pergerakan kemungkinan beberapa hari ke depan mungkin akan turun dugu akan turun dulu ya karena kita lihat di mcd di sini ini agak melengkung ke bawah teman-teman ya ini mcd-nya garis yang warna biru agak melengkung ke bawah dan bar nya itu juga turun ya ini agak kebar yang hijau muda itu indikasi volume agak turun sedikit beberapa hari mungkin dia wajar ya itu adalah sebuah koreksi jadi kemungkinan ya sisi list ini beberapa kali ke depan bergerakannya mungkin di sini ya ini tinggi aja bergerakannya ya ketika dia tembus di resisten 61,8 baru dia bisa dikatakan ready to bull ya teman-temannya yang terpenting adalah di harus tembus di sini teman-teman 0,38 teman-teman ya ini arah terpenting untuk dia ready to bull ready to bullish karena memang ketika dia harus tembus di 0,38 yang menyentuh di sini ya teman-temannya 0,45 US dollar baru diaritas lagi di 0,38 baru dia take off to 0,53 US dollar teman-teman untuk ready to bullies teman-teman jadi sementara mungkin koreksi dulu di area sini teman-teman 0,24 US dollar nanti naik dulu 034 baru koreksi baru dia tembus jadi area terpenting ada di resistensi ini 0,38 dan 0,17 dollar teman-teman untuk long term masih bagus saya lihat yang silis masih konsolidasi dikit koreksi lagi dikit itu wajar jadi keep hold keep chouan keep invest untuk Silly selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.